Saudara-saudaraku, kita mungkin masih ingat kisah memilihkan pengadilan, di mana seorang hakim memutus bersalah seorang nenek yang diajukan ke pengadilan oleh seorang pemilik perkebunan coklat karena nenek tersebut mengambil coklat untuk dimakan, karena tidak memiliki lagi makanan. Nenek itu melakukannya bukan untuk mendapatkan uang dengan menjual buah coklat tersebut, tetapi untuk menyelamatkan hidupnya yang menderita kelaparan karena tidak memiliki apapun untuk dimakan. Meski kemudian hakim yang memutuskan perkara menghukum nenek yang didakwa sebagai pencuri, mengumpulkan uang di pengadilan untuk membebaskan nenek dengan membayar denda, tetapi inilah fakta bahwa menghakimi itu begitu sempit dalam melihat realita kehidupan. Menek dihukum karena faktanya ia mencuri, tidak peduli apapun alasannya. Pemilik kebun coklat hanya melihat dan menggunakan cara pandang sebagai seorang hakim yang menghakimi suatu tindakan sebagai benar dan salah. Dan biasanya ada juga kecenderungan dari diri sendiri untuk melihatnya sebagai standar yang digunakan. Nenek itu telah mencuri dan mengambil milik saya. Titik, tidak ada pertimbangan lain. Mungkin kisah ini akan berakhir berbeda Atau malah mengembirakan jika pemilik kebun coklat menggunakan cara pandang dengan prinsip menyelamatkan, bukan menghakimi. Ia akan mencoba mencari tahu mengapa seorang nenek mencuri buah coklatnya. Bukankah ini tidak sebanding dengan resikonya jika ia ketahuan mencuri? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menggerakkan hatinya untuk mencari lebih jauh. Dan ketika mengetahui akar persoalan mengapa nenek itu mencuri, maka ia akan memberi bantuan yang diberikan agar hidup nenek tadi lebih baik. Prinsip menyelamatkan akan membawa seseorang bagaimana menciptakan hidup orang lain menjadi lebih baik. Saudara-saudaraku, Yesus hari ini bersabda, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Allah mengenal dengan baik manusia yang dicintainya. Banyak hal yang mungkin tidak tepat telah dilakukan manusia. Karena itu sudah selayaknya manusia dicatuhi hukuman sebagai akibat dari tindakan-tindakannya yang kurang tepat. Akan tetapi Allah kita bukanlah seorang hakim. Ia adalah Allah yang penuh kasih. Karena itu, ia tidak datang dengan prinsip menghakimi, tetapi dengan prinsip menyelamatkan. Dengan kasihnya yang amat besar, Allah hendak menyelamatkan manusia, bukan menghakimi atau membinasakannya. Keselamatan yang diawarkan Allah itu dengan mengutus Yesus putranya kepada manusia, kepada kita. Sungguh suatu tawaran yang akan membawa hidup manusia kepada kebahagiaan. Tetapi, saudara-saudaraku, sayang sekali, terkadang banyak dari kita menolak tawaran tersebut. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita menerima tawaran itu dengan percaya kepada putranya? Ataukah sebaliknya, kita lebih banyak mengajukan kehadiran putranya dalam hidup kita? Tuhan memberkati.